selamat menikmati kubu-kubu nih pancingan sampai gubern-gubern itu ya mari kita berdoa semoga kita berhasil oke bismillahirrahmanirrahim kalau ini ikan bukan sembarang ikan tuh kata dia ikan bukan sembarang ikan ngambilnya aja penuh perjuangan minta doanya ya kawan-kawan inilah ikan yang kita banggakan luar biasa ya gak apa-apa alhamdulillah pancing mania inilah pancingan kita sederhana tapi pasti tuh hasilnya kita agak mendekat kesana ya kawan-kawan berhubung ini agak dalam jadi saya agak muter nih ini kita lihat kesana ya ini kita lihat hasilnya wah penuh perjuangan ini kawan-kawan ini hasil tuh ini ikan apaan ini bang ikan apaan ini ini namanya ikan gabus oh ikan gabus ini bang Mansur ini hasilnya baru masang langsung dapat alhamdulillah kira-kira ntar malam ini kita dia ada pecatah nih ini masih hidup kita taruh di air dulu ya iya 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 kalau masih hidup bang kita bisa di apa taruh akuarium biar gak lari udah mau amanin ikannya ya namanya peralatan sederhana ya sedapetnya aja ibaratnya ada plastik masukin plastik tuh udah mau persiapan mau masang lagi mudah-mudahan dapat lagi biar diantara malam dapat jatah anak istri ketawa ini kita rapiin dulu ya gitu mau ngerapin-nerapin dulu sabar ya kita nyari kita nyari ambil pancingan dulu satu lagi dia mau ngambil pancingan lagi tuh kita sambil dia nunggu ngambil pancingan kita lihat lihat di sekeliling kita tuh sayang banyak sampahnya ya kawan-kawan kita lihat ke sana dikit waduh gitu kawan-kawan cuma hanya alat kuah sama pancing boleh dijelasin sedikit Bang ini aku aku botol aku botol bekas biar kemana ikan jalan kena dengan ngikut kemana-mana jadi enggak kedernya nah kira-kira itu berukuran benangnya berapa Bang ada semeternya itu karena kekurangan apa memang sengaja segitu waduh Oh sengaja mah-mah-mah-mah Bang tuh panjang ini akan lebih rumit nyangkut-nyangkut rumput-rumput ntar ikannya malah susah ngambilnya Oh itu rahasianya itu kawan-kawan rahasianya kalau bagi anda pecinta mancing mania tuh belajar sedikit dengan Bung Mansur tuh orangnya enak kok ya itu tadi katanya dia asli orang Jawa kebumen nyongkita pada baik tuh ku tahu ngenyangnya ini lombok dulu dulu sini memang ada empang yang terjain empangnya dulu mertua saya Oh ceritanya dia mertuanya di sini tuh punya empang jadi dia mancingnya itu agak diperbolehin kali apa saya juga yang enggak tahu hai 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 ya memasang lagi tujuh mancingnya sederhana kok peralatan benang mata kail alias mata pancing botol aqua umpanya cuman keong tuh ya enggak kemana-mana masukin seluruh nah nah tuh tuh itu cara-caranya ini ada trik-trik tersendiri enggak sih Bang maksudnya ya biar di biar bisa dapat kayak abang itu gede baru naruh udah langsung dapet Oh naruh triknya Iya apa kejomba jampe ya bagaimana kita kan mancing itu kadang-kadang dapet kadang akan nasib Oh namanya rezeki gitu kirain dapet jomba-jombi apa nyuri bih hanya tetangga apa eh maaf apa pakai kancutnya yang bekas orang mesum eh maaf lagi keceplosan hai 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 dapet lagi bang weh kira tambahan mancing lo lampung ya dapet pelampung katanya saudara-saudara katanya belibet-libet untuk hidupnya nggak belibet-libet dia makmur sebenarnya orangnya kontrakannya banyak kosannya banyak tapi dia orangnya begitu suka sederhana mancing pun di pinggir empang tapi saya enggak ngatain biar nggak modal itu cuman cerita dia biar Alhamdulillah lah walaupun dengan peralatan sederhana bisa dapetin ikan yang bobotnya sekitar dua kiloan kalau ditambahin batu kalau cuman ikan doang ya saya sendiri kurang paham oke cukup sekian dan terima kasih bila ada kata yang kurang berkenan di hati anda mohon dimaafkan dan bila anda berkenan tekan tombol jempolnya bila ada kata-kata yang kurang baik di pendengaran anda tulis di kolom komentar bawah ini dan bila anda menyukai video saya tolong like comment and subscribe jangan lupa pencet tombol loncengnya biar tahu terus nih perjalanannya Kang Mansur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh